Intro Hai, saya Angga Saya akan ajak kamu Untuk mencari kegiatan yang asyik Dan komunitas yang unik Di sekitar kita Jadi, ikut yuk Intro Hai, apa kabar? Selamat bergabung kembali di episode terbaru ikuti bersama saya, Angga Saat ini, saya sedang berada di lokasi Cukunik Kenapa saya bilang unik? Karena di sini, kita bisa belajar akar budaya masyarakat asyik Jakarta Yaitu budaya Betawi Mau tahu saya ada di mana? Makanya, ikut yuk! Intro 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 Mungkin masih banyak yang belum tahu lokasi ini Karena letaknya agak tersembunyi dari tengah kota Jakarta Tapi yang pasti Di lokasi ini kita bisa belajar rujut asli dari kota Jakarta itu sendiri Intro Sejak diresmikannya perkampungan budaya Betawi ini Oleh Gubernur Sudyoso pada 18 Agustus 2000 lalu Lokasi ini mulai didatangi oleh para pelancong dari berbagai daerah Yang penasaran akan sejarah dan budaya Betawi Dengan luas kurang lebih 278 hektare Perkampungan ini juga terdapat danau buatan seluas 30 hektare Yang airnya berasal dari sungai Ciliwung Wow Saat ini saya sudah berada di salah satu rumah adat Betawi Di mana kita akan tanya-tanya lebih lanjut sama yang lebih ngerti soal kebudayaan Betawi Ada Bang Yahya di sini Selamat siang Bang Yahya Assalamualaikum Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yahya Andisa Putra Dan di sini tuh Ini namanya kita sebenarnya berada di kawasan perkampungan budaya Betawi Tapi sebenarnya kegiatan-kegiatan di sini Sebelum diresmikan oleh pemerintah menjadi kawasan Salah satu kawasan destinasi atau perawatan kebudayaan Betawi Jauh sebelumnya misalnya pada tahun 97 Orang-orang Betawi kemudian dibantu sama pemerintah provinsi itu Melaksanakan kegiatan-kegiatan di sini Kan itu danau itu Kawasan danau itu ada kira-kira 3 hektaran gitu ya Dan kawasan itu juga menjadi aset pemerintah Saat itu masyarakat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta Melalui Sudin Pariwisata Jakarta Selatan Mengadakan kegiatan yang disebut sehari di Setubapakan Nah jadi tahun 97 itu Maka hasil dari itu kan di-blow up oleh media Bahwa ini kawasan asik dan kegiatan-kegiatan ini asik Karena ini adalah kawasan Yang uniknya kawasan ini adalah kawasan setu Atau danau orang-orang Indonesia bilang danau Kalau aku tahu ini memang setu gitu ya Nah itu kegiatan-kegiatan persetuan itu asik Ada yang nebar, ikan Ada yang lomba ketek Ada yang lomba mancing Ada yang kalau petinggi-petinggi gitu Model NT itu kan Ente pejabat tinggi nih Orang atas-atas Maka itu nyumbangin bibit-bibit ikan Jadi bibit ikan Rima ribu Ikan nilak Nah hasil itu Dulu memang Orang-orang di sini tuh Untuk mencari penghidupannya Kadang-kadang Wah mau buat goreng ikan segala macam Dia boleh nebar Karena bebas Kemudian diatur oleh pemerintah Ente jangan nebar Gak boleh nebar Tapi kalau ente mancing Ya ente silahkan mancing Nah jadi begitu Nah kemudian Berbarengan dengan itu Ada kegiatan-kegiatan masyarakat di sini Dan kelihatannya asik juga nih Karena di sini ada Aset pemerintah daerah Dan masyarakat yang mendukung Kemudian jadilah Ini perkampungan budaya betawi Dan sampai sekarang sih kelihatannya Dari 100% itu Paling baru 20% Pembangunan ini Kita lihat kan ada beberapa Pembangunan yang Mantau Yang mangkrak Begitu Ini juga belum jadi Kemudian Yang kita niatin Ada sekolahan di sana Kurang jadi Ruang Perputakannya Belong jadi Kemudian itu Museum etniknya Belong jadi Dan masih banyak hal lah Sekarang masih kita upayain Maksudnya masyarakat Ngedorong terus Jadi Orang-orang tua Betawi Yang ada di Bambus Betawi Yang ada di Portabi Yang ada di EPPR itu Membayangkan Di dalam memori dia Di dalam ingatan dia Wah kamu betawi itu begini nih Nah maka dia waktu Sama-sama menggambar Jadi disini letak Usola Disini letak tanah wakaf Disini letak Masjid utama Disini tempat Kira-kira begitulah Justru nanti Mereka Kan salah satu tujuan Yang dibikin ini Dan termasuk gunasnya itu Adalah Fungsi edukatif Selain hiburan gitu ya Bensi edukatif Jadi mereka nanti bisa belajar Bagaimana orang Betawi Belajar sifat 20 Wujud hatinya adek Maka mustahil dia tiade Kemudian mereka juga Diajarin bagaimana Men pukulan yang benar Apakah beksi Apakah cingkrik Dan segala macam Jadi mereka Begitu juga Bagaimana orang-orang Nenek-nenek kita tuh Kalau abis mengerib Terus suka cerita Misalnya Mau le ya mau le Gue cerita-cerita tentang nabi Jadi dia sambil menyanyi Jadi itu Nada-nada itu Bisa didengerin Ketua orang datang Oh begini Oke Saya rasa cukup jelas Penjelasan dari Bang Yahya Kalau mau tahu Lebih jelas lagi sih Mending lihat langsung sini Banyak hal-hal menarik Yang Enggak kebayang deh Ternyata Wah begini ya Kampung Betawi ya Yang kita Cuma lihat Atau cuma denger Sendiri Ternyata lebih Asik kalau lihat langsung Kesini Ke Setubabakan Di jalan Jalan Kahvi 2 Perkampungan Budaya Betawi Jalan Kahvi 2 Keren Seng Tawah Jagakarta Jakarta Selatan Jakarta Selatan Cari di Google Di Google Map Untuk bisa ketemu Perkampungan Budaya Betawi Langsung keluar Oke makasih banyak Bang Andi Atas waktunya Saya permisi dulu Kalau begitu Di sini Selain kita bisa melihat Perkampungan asli Dari masyarakat Betawi Kita juga bisa Berkulineria Makanya Jangan datang sendiri Kalau mau ke tempat ini Selain makanan Dan minuman Yang bisa kita temui Sehari-hari Ada juga yang Hanya bisa didapatkan Hanya di tempat tertentu Contohnya ini Beer Peletok Nah teman-teman Jadi kalau ada yang penasaran Untuk mau tahu Rasanya Gimana sih Beer Peletok itu Apa rasanya Langsung aja Ke toko online Bang Mandor Di situ Kalian bisa pesen Beer Peletok Bang Mandor Oke Bang Mandor Terima kasih banyak Atas waktunya Selamat bertugas kembali Semoga sukses terus Toko online Assalamualaikum Awalnya kita Searching-searching Emang udah lama sih Kalau saya sendiri Emang udah pernah dengar Dari mulut ke mulut Tapi Kemudian Baru datang ke sini Dari info-info Dari brosur gitu Dari kawan kami Gitu Pertama Masih jaman Masih kita belum Kita udah tahu lokasi Sini Dari Salah satu Acara di Monas Bahwa dia Di Monas itu Salah satu Di Jakarta Selatan Ada objek Wisata Yaitu Situs Budaya Petawi Kita mencoba Kita datang ke sini Kalau untuk tahu sih ya Karena memang Karena memang kita dulu Memang waktu sekolah Kita sering ke sini Terus juga suasananya nyaman Juga kan banyak Masih banyak pepohonan Masih agak sejuk Disini Saya cari buat Apa ya Mungkin buat suasananya Kita dari Senin sampai Jumat Kita beraktifitas Dibanding kita ke daerah Jawa Barat Itu kan aksesnya butuh Yang cukup lama Belum ketipan macetnya Budaya dan kuliner Kita semua dari Dari bagaimana Kampung ini dikelola Sampai bagaimana produksi-produksi di sini Bagaimana sistem sosial dan ekonominya Seperti itu sih Karena kita juga berhubung Adalah mahasiswa komunikasi Jadi kita ingin mempelajari Komunikasi nintas budaya gitu Kalau untuk diresmikannya Kita kurang tahu Soalnya Ya kalau sini Kesini aja gitu Iya saya juga gak tahu sih Jarahnya itu gimana Bapak Belum Aku gak tahu Resmi ya Iya Cek Kalau resmi sih kurang tahu Kalau resmi itu Wain Kapan ya Sepioso ya Kapan ya Aku juga gak tahu Si Pitung Roblom 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 Kalau lahirnya kurang tahu ya Tapi kalau yang sering tenar itu di Roblom Iya Si Pitung layar di Mas Kita gak tahu sih Belum baru Ikut yuk Ikut yuk Ikut yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bang Yahya Panjangnya Yahya Anissa Putra Ikut yuk Sub indo by broth3rmax Oke Sekian dulu perjalanan saya di episode Perkampungan Budaya Putra Wai kali ini Kalau kamu punya saran, pertanyaan, dan informasi seputar Lokasi yang asik Komunitas yang unik Kamu bisa share ke alamat email kami di bawah ini Tetap ikuti episode berikutnya di lokasi yang berbeda Dan jangan lupa follow sosial media kami Akhirnya saya anggap amit Da' Terima kasih telah menonton! Saat ini saya sudah berada di salah satu room Ya gak usah terlalu kaku biasanya Biasanya biasa santai Ya itu temunya sama orang penting Saya agak jadi nervous Saat ini saya sudah berada di salah satu room Nah jadi teman-teman kalau yang mau Sedih Jangan lupa Nah teman-teman Jadi kalau yang masih mas nah teman-teman jadi kalau ada yang penasaran untuk mau tahu rasanya oke sekian dulu perjalanan saya di episode perkampungan saya sudah bertahui kali ini ribet oke action